China sepakat bantu danai program makan bergizi gratis Presiden Prabowo. Pemerintah China telah sepakat untuk mendanai program makan bergizi gratis di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kesepakatan ini merupakan bagian dari tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai 10,07 triliun dolar AS, yang setara dengan 157,64 triliun rupiah. Ya, mereka pemerintah Tiongkok akan men-support karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi di sini, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, yang dikutip dari siaran Perstim Media Prabowo Subianto pada hari Senin tanggal 11 November tahun 2024. Kesepakatan pendanaan untuk program Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia dibacakan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman MOU antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Acara tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping. Selain itu, tujuh kesepakatan bisnis juga ditandatangani oleh sejumlah pihak di salah satu ruangan di Great Hall of the People, Beijing, pada Sabtu pekan lalu. Penandatanganan kerjasama ini juga disaksikan oleh Prabowo dan Xi Jinping. Para pemusaha yang terlibat sepakat untuk menjalin perjanjian kerjasama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, yang mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta pemajuan sains dan teknologi.